Nggak apa-apa, nggak usah kasih anak makan, ntar kalau lapar dia juga makan sendiri, katanya netizen Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua Sering nggak denger kata-kata ini di kalangan mamak-mamak atau orang tua yang sepuh pas ngadepi anak nggak mau makan Lalu mau disuapin ibunya makan? Saya denger beberapa kali nih mak kata-kata yang seperti ini ya Sebenarnya memang anak itu akan lapar kalau lambungnya tuh kosong 2-3 jam Tapi dengan syarat nutrisinya cukup, nggak ada peradangan di pencernaan Serta nggak dikasih jajan-jajan kemasan tinggi gula saat dia nggak mau makan Nah, kalau tubuh kekurangan nutrisi seperti mineral zinc, nafsu makan tuh akan turun Sehingga anak akan mulai males makan Kemudian juga ada peradangan di tubuhnya, terutama di pencernaan, akibat pola makan dengan terigu Kemudian makanan minuman kemasan tinggi gula, es krim, dan lain-lain juga bikin nggak nafsu makan Apalagi kalau jajan-jajan ini dikasih di jam-jam makannya dia Harusnya dia makan, terus dikasih snack jajan yang tinggi gula dan es krim-es krim ini Akhirnya dia nggak mau makan, karena udah kena yang manis Akhirnya dia males ya makan untuk yang real food dengan lahap Saat anak sudah terbiasa makan makanan dan minuman tinggi gula, termasuk es krim Lidahnya tuh sudah hyperpalatable, mak Jadi toleransi lidahnya terhadap manis tuh meningkat, sehingga harus dikasih yang lebih manis lagi baru berasa manis Pernah lihat nggak anak tuh makan donat yang diambil tuh cuma mesesnya aja Sedangkan donatnya tadi tuh nggak mau dimakan gitu ya, karena rasanya lebih tawar daripada meses Nah, begitulah kira-kira kondisi hyperpalatable untuk rasa manis Dan ini bukan hanya rasa manis, bisa juga terjadi pada rasa gurih Yang misalnya makanan yang sudah biasa ditambahkan MSG, micin gitu ya Sehingga akhirnya anak tuh sulit untuk menerima makanan-makanan yang tanpa micin Nah ini tuh sebenarnya bukan kondisi yang seimbang di tubuh anak, mak Tingkat peradangan juga bisa semakin tinggi Probiotik pada ususnya semakin turun ya, jumlahnya, kualitasnya, kinerjanya Kemudian anak makin sering sakit Dan akhirnya muncullah diagnosa-diagnosa penyakit kronis pada anak Maka yuk balikin lagi jadwal makan anak sesuai sama jadwalnya ya Latih anak untuk terus makan yang real food Hindari sama sekali semua makanan dengan tepung terigu Makanan minuman kemasan ultra proses tinggi gula Termasuk es krim Dan penuhi kekurangan nutrisi anak Jangan lupa ajak anak bermain juga ya Karena bermain sama dengan belajar bagi anak Dan kalau bisa kurangi banget-banget untuk screen time di gadget maupun TV Semoga barokah manfaat dan semangat sehat selalu memaksan semua